Selamat pagi teman-teman semua, selamat-tama saya ingin menyampaikan bahwa serial diskusi kita hari ini adalah rangkaian panjang dari serial diskusi yang dilakukan oleh Fisipol Ada 6 hari serial diskusi dan ini serial yang terakhir Waktu untuk Pak Muhadi dan pembicaraan ada kira-kira 8 menit, monggo Pak Muhadi Baik, terima kasih Pak Randi, saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana isu tentang COVID-19 ini dipahami melalui kacamata governance Bagaimana hubungan internasional melihat fenomena ini Nah, saya akan mulai dengan sebuah peta besar mengenai bagaimana pandemi ini dipahami Kita akan mulai, bisa ditayangkan slide-nya Pak Randi Kita akan mulai dengan sebuah pemahaman mengenai bagaimana pandemi ini Kita sedikit menengok melalui perspektif sejarah bagaimana sejarah merespon pandemi ini Karena bagaimana juga kita sadar bahwa umat manusia ini sebenarnya berhadapan selalu dengan pandemi, dengan wabah Sejak dulu kita selalu hidup berdampingan dan kadang-kadang harus berkonfrontasi secara terus-menerus dengan ancaman-ancaman wabah itu Nah, di dalam perspektif sejarah kita bisa melihat misalkan gini Setidak-tidaknya ada tiga respons yang muncul di dalam kaitannya dengan bagaimana manusia berhadapan dengan pandemi Secara historis kita melihat bagaimana manusia berhadapan dengan pandemi dan merasa tidak punya kemampuan apapun untuk mengatasinya Dan mereka lari ke dunia superstisi Ke dunia magic, ke dunia yang tidak didasarkan pada realitas tetapi pada harapan-harapan akan bantuan dari spiritual Nah, itu terjadi pada masa-masa di dalam abad kegelapan Ketika manusia belum mengalami perkembangan dalam katanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Nah, kemudian respon terhadap wabah ataupun pandemi itu berubah dengan munculnya negara modern Nah, negara modern memiliki instrumen, memiliki mekanisme yang cukup komprehensif dan cukup terstruktur untuk berhadapan dengan berbagai ancaman wabah itu Nah, salah satu karakteristik yang mencerminkan kapasitas negara modern adalah kemampuannya untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan Yang mampu mengatasi persoalan ini bagi masyarakat Nah, biasanya kebijakan-kebijakan itu dicerminkan melalui tindakan-tindakan yang berbasis stop-down Kemudian juga yang bersifat penahanan secara paksa, pengawasan, ataupun bahkan dalam banyak kasus Menghilangkan hak-hak dan kebebasan individual Itu adalah bagian dari apa yang kita lihat di dalam era negara modern sebagai kapasitas negara Untuk melindungi masyarakatnya, untuk melindungi ekonominya dari serangan wabah Nah, setelah kita berhadapan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Ada semacam keyakinan bahwa manusia sudah memiliki kapasitas untuk mengatasi dunia yang berbasiskan mikrobil Virus, bakteri, dan sebagainya sudah dianggap diatasi Sehingga kita bisa menyebut periode itu sebagai the age of triumphalism Ada beberapa pernyataan yang menggambarkan bahwa manusia dengan sangat bangganya Mengatakan bahwa kita sudah mengakhiri era di mana ancaman-ancaman mikroba, bakteri, virus itu Tidak lagi akan menimbulkan persoalan di dalam kehidupan umat manusia Ini terjadi pada abad ke-17, misalkan Dan juga yang lebih belakangan pada akhir tahun 69 Ketika kita sudah berbicara tentang hilangnya rubella, hilangnya polio, hilangnya tipez, dan seterusnya Dan seterusnya sebagai akibat dari penemuan-penemuan vaksin, antibiotik, kemudian menyebana sanitasi, BTT, dan sebagainya Sebenarnya di negara-negara maju, mereka bisa menyebut ini sebagai sebuah era di mana persoalan yang ditimbulkan oleh wabah itu tidak lagi menjadi anjaman Ini secara historis, dalam perspektif bagaimana wabah itu muncul dan diletakkan dalam konteks sejarah Nah, sekarang kita berada dalam situasi yang sangat berbeda Pandemi adalah sebuah global risk Sebuah resiko global Pandemi adalah sisi gelap dari globalisasi Dia muncul karena dunia yang semakin terglobalisasi, semakin terhubung satu sama lain Dengan menghilangkan batas waktu dan jarak Yang selama ini hanya kita lihat dari sisi positif Dalam artian kemajuan teknologi, kemudian proliferasi, dan perkembangan ekonomi Tetapi, di sisi yang lain, globalisasi juga sebenarnya memiliki sisi negatif Yang kita bisa lihat adalah pandemi ini COVID-19 adalah sebuah hentunya Nah, sebagai resiko global Pandemi adalah sebuah ancaman eksistensial Ancaman yang berkaitan dengan ancaman kehidupan manusia Tetapi, yang lebih penting lagi adalah Konsekuensi yang sangat jauh dari ancaman ini Sehingga pandemi bukan sekedar persoalan kesehatan Tetapi pandemi juga bisa memiliki implikasi dan konsekuensi terhadap kehidupan Ataupun aspek ekonomi, politik, maupun sosial di dalam masyarakat Nah, oleh karena itu Berangkat dari asumsi pandemi sebagai sebuah resiko global Maka di dalam hubungan internasional Ada upaya-upaya untuk melihat persoalan kesehatan Tidak lagi sebagai semata-mata persoalan eksklusif tentang hidup sehat Orang mati dan orang bisa bertahan hidup Tetapi, global health adalah persoalan sekuritas Jadi, kita melihat sebuah proses sekuritas dari yang namanya global health Kita tidak sekedar mengobati orang sakit Tetapi, global health sebagai sebuah isu security Artinya adalah bahwa persoalan kesehatan Itu menyangkut juga eksistensi sistem sosial, sistem politik Ataupun sistem ekonomi di dunia ini Nah, fenomena sekuritisasi dari kesehatan global ini Ini muncul dan berkembang sebagai sebuah fenomena Setelah berakhirnya Perang Ingin tahun 89 Nah, apa yang muncul dari sekuritisasi itu Adalah meningkatnya minat dan perhatian terhadap isu kesehatan Sebagai isu publik di tingkat global Yang ditandai dengan besarnya investasi agenda yang sangat kuat Di dalam forum-forum internasional Yang membicarakan kesehatan sebagai sebuah isu yang sangat penting Jadi, isu itu menggantikan isu-isu yang berkaitan dengan Persoalan militer, perang, dan damai Yang terutama mendominasi selama Perang Ingin Nah, dampak dari sekuritisasi kesehatan global ini Kemudian ditopang pada tahun 2000-an dan 2010-an Dengan munculnya berbagai pandemi Mulai dari SARS, Ebola, Merzika, Apian Flu, Spian Flu, dan sebagainya Nah, akibatnya sekuritisasi ini Meskipun sebenarnya nanti mungkin dia akan bisa berbicara banyak Dan secara kritis melihat sekuritisasi terhadap kesehatan global ini Tetapi, dampak dari sekuritisasi itu adalah munculnya sebuah global health governance Sebuah global health governance yang ditandai dengan kerangka Munculnya kerangka institusional yang multilateral Yang memobilisir semua komponen dan kekuatan Yang bisa digunakan untuk menghadapi persoalan SARS, Ebola, Merzika, dan seterusnya Nah, global health governance itu menggambarkan bagaimana Masyarakat internasional memberikan pers yang sangat signifikan Yang sangat besar kepada institusi-institusi multilateral Di situ oleh karenanya global health governance juga memiliki Leverage ataupun pengaruh internasional yang sangat kuat Bahwa dia bisa memberikan rekomendasi, dia bisa memberikan informasi Dan dia bisa memobilisir aksi yang harus dilakukan oleh negara-negara Untuk memerangi sebuah pandemi Global health governance juga ditandai dengan munculnya kemampuan independen Dan mereka bisa bertindak dan seterusnya-seterusnya Dan yang terakhir karakternya adalah mereka bisa membangun jaringannya Nah, persoalannya kemudian adalah Kalau kita sudah punya global health governance Di mana posisi global health governance itu? Pada saat virus corona menyerang Nah, persoalannya ternyata Global health governance yang berhasil mengatasi persoalan SARS, Ebola, Merzika, Avian Blue, dan Swine Blue Misalkan ternyata tidak nampak sama sekali ketika COVID-19 itu Kemudian menyerang umat manusia Nah, ini yang saya lihat sebagai sebuah krisis di dalam global governance of health Yang ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang sangat nasionalistik Kebijakan-kebijakan yang nasionalistik itu Itu bukan berarti bahwa negara-negara secara individual itu memilih kebijakan yang berbeda-beda Tidak Mereka memilih kebijakan yang sama Tetapi kebijakan yang sama itu tidak berarti bahwa mereka memilih kebijakan bersama Sehingga kadang-kadang kebijakan yang sama itu bisa saling kontradiktir satu sama lain Kemudian, krisis governance itu juga ditandai dengan Sebuah proses pelemahan dari global governance itu sendiri Nah, pelemahan ini nampak misalkan tidak adanya dukungan legitimasi terhadap institusi Yang selama ini mengembang sebagai institusi terpenting dalam global governance Yaitu WHO Karena tidak adanya support dari sebuah institusi yang paling menentukan di dalam global governance Yaitu United Nations Security Council Sampai sekarang United Nations Security Council tidak pernah berhasil menghasilkan sebuah resolusi Yang mencerminkan sebuah legitimasi yang memberikan makna praktis, simbolis, dan juga legal Bagi sebuah tindakan yang bisa memaksa negara-negara anggota BBB untuk melakukan tindakan bersama Nah, jadi ini adalah sebuah krisis Nah, pertanyaannya sekarang adalah Apakah masih ada ruang optimisme untuk bisa menjadikan global governance ini kembali bekerja dalam mengatasi virus COVID-19 Saya agak skeptis setidaknya dalam jangka pendek Karena pertama, persoalannya adalah kita tidak memiliki pemimpin yang memiliki kapasitas yang visioner Pemimpin negara adidaya seperti Amerika Ternyata memiliki pandangan yang sangat nasionalistik Dibandingkan dengan, misalkan ya Ketika SARS-Ebola, Mersika, dan sebagainya itu Begitu ancaman-ancaman itu muncul Para Obama mengambil inisiatif, menunjukkan kepemimpinannya, mengumpulkan J20 Kemudian memobilisir semua institusi termasuk Bank Dunia, dan sebagainya untuk mengatasi persoalan ini Bukan hanya mengatasi persoalan penyakitnya, tetapi what after setelah penyakit itu bisa diselesaikan Sementara sekarang, kita masih berkutar dengan virus COVID-19 Dan tidak sempat berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah ini Padahal setelah ini, mungkin ancaman berikutnya adalah ancaman psikologis, ancaman sosial, ekonomi, dan sebagainya yang akan sangat besar Jadi, ini kita tidak punya Nah, selama kepemimpinan internasional itu masih didominasi oleh orang-orang dengan pikiran yang sangat short-sighted Seperti pemimpinan Amerika sekarang, mungkin kita tidak bisa optimis Dan yang kedua adalah, kita sekarang sudah meninggalkan era pasca perang dingin Kita masuk kembali ke era perang dingin, yakni antara Amerika dan Cina Dan salah satu kegagalan UN Security Council untuk menghasilkan resolusi yang sangat kuat Antara lain diserupakan oleh persoalan kompetisi antara Amerika dengan Cina Yang masing-masing melihat satu sama lain yang melakukan politisasi Saya kira itu tidak cukup optimistik, tetapi ya kita berharap dan berdoa Terima kasih Oke, terima kasih Pak Mohdadi Anyway, saya catat ada dua hal yang menurut saya menarik dari catatan Pak Mohdadi Pertama, kalau kita lihat sejarahnya, ini ada kurva gitu ya Awalnya sangat tadi sporadik, terus orang berujung pada hal-hal yang superstitious Tapi kemudian ada masa di mana negara menjadi sangat kuat dan merasa, ini ada era age of triumphalism gitu ya Merasa bahwa negara bisa menyelesaikan banyak hal gitu Tapi kenyataannya sekarang adalah bentuk global health governance ternyata tidak mampu menghadapi ini Karena poin kedua, Pak Mohdadi menyatakan bahwa kemudian global governance ini tidak nampak dalam kasus ini Karena ada beberapa hal, pertama adanya krisis legitimasi bahwa WHO sebagai koordinator gitu Organisasi penting tidak bisa berperan karena tidak ada support dari UN Security Council Dan yang terakhir bahwa karakter pemimpin saat ini, ini ya cenderung narrow-minded gitu Menarik, terima kasih Pak Mohdadi catatan ininya Langsung saya nyamuk ke Mbak Dike, Mbak Diakusumaningro Mbak Dike, kira-kira 8 menit begitu waktunya, silahkan Terima kasih Mas Randi, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang ada di pertemuan Webex ini Saya kira pada hari ini ada dua hal yang kita bicarakan gitu Ada dua variable, satu global governance atau tata kelola global gitu Dan yang kedua kita bicara mengenai krisis global gitu Yang kebetulan saat ini namanya bentuknya adalah pandemi COVID-19 gitu Nah, biasanya yang kita lakukan kalau punya dua variable itu adalah melihat efektivitas Atau inefektivitas global governance dalam mengelola krisis Jadi kita membayangkan ada tata kelola global dulu, kemudian ada potensi krisis Lalu tergantung dari efektivitas tata kelola itu, krisisnya bisa menjadi semakin besar Atau bisa dimitigasi dengan cepat Nah, hari ini saya ingin mengajak semua untuk melihat dengan time frame yang dibalik gitu Ada krisis dulu, baru ada tata kelola global Jangan lupa banyak tata kelola global yang penting yang kita punya saat ini Lahir dari kondisi krisis gitu Kalau Pak Muhadi tadi menyandingkan COVID-19 ini dengan aneka pandemi gitu ya Dari flu burung sampai apa namanya flu Spanyol, kolera dan segala macam Saya rasa tidak terlalu berlebihan kalau kita juga menyandingkan krisis COVID-19 ini Dengan krisis-krisis di luar bidang kesehatan gitu Kita bersama-sama secara kolektif, secara global pernah mengalami perang dunia satu Perang dunia dua, perang dingin Kemudian ada 9-11, ada krisis finansial global 2008 dan yang lain-lain gitu Nah, saya membayangkan bahwa semua krisis itu melahirkan tata kelola global yang baru Setelah ada perang dunia satu, kita coba-coba bikin tata kelola global di bidang keamanan dan ketertiban dunia Namanya League of Nations dan ya betul itu gagal gitu Tetapi di kurang lebih era yang sama kita mencoba tata kelola global baru di bidang finansial Ini muncul sebagai reaksi terhadap Great Depression gitu ya Pengelolaan itu, tata kelola itu kita kenal dengan Bretton Woods Arrangement Yang nantinya memunculkan badan-badan dunia seperti IMF, Bank Dunia dan nanti banget WTO Setelah perang dunia kedua berakhir, kita punya tata kelola baru di bidang ketertiban dunia yaitu PBB Dan so far dengan sedalam macam kelemahannya PBB masih berfungsi gitu ya Berkelindan dengan ini ada tata kelola global seputar HAM dan ini tidak bisa dilepaskan dari krisis Dalam bentuk genosida terbesar yang kita kenal saat itu Holocaust, pembantayan warga Yahudi oleh Nazi Jerman gitu ya Krisis berikutnya perang dingin gitu Habis perang dingin yang ditandai dengan keruntuhan blok timur Kita punya tata kelola baru yang mengedebankan liberal peace Jadi persepsi liberal peace ini solidified, menguat, menghegemoni gitu Juga warisan dari perang dunia satu, perang dunia dua, perang dingin adalah tata kelola global di bidang persenjataan Nah mungkin satu lagi ada krisis besar waktu itu ada pemboman gedung WTC atau tragedi yang kita kenal sebagai 9-11 Yang menghabirkan tata kelola baru di bidang antiterorisme Cara kita berpergian antar negara itu berubah total Kita sebagai penumpang tidak boleh membawa cairan melebihi jumlah tertentu Kita nggak boleh bercanda soal bom gitu Kita lebih susah memperoleh visa untuk masuk negara-negara tertentu Semua bandara bahkan juga mal, hotel, gedung perkantoran itu punya perangkat dan sistem keamanan yang canggih Kemudian selain itu negara sekarang boleh mengawasi pergerakan dan komunikasi warganya gitu Pasang CCTV, menyadap email dan segala macam Pakai sistem GPS itu negara boleh melakukan tindakan preemptif dan preventif Dalam yang dalam kondisi sebelumnya itu tidak akan bisa kita terima gitu Karena itu melanggar privasi individu atau bahkan melanggar hak asasi manusia Jadi yang ingin saya katakan adalah sepanjang sejarah perjalanan kita Justru ada krisis duluan baru muncul global governance Nah seperti yang Pak Muharri tadi bilang COVID-19 bukan krisis kesehatan publik pertama yang kita hadapi Ada aneka epidemi dan pandemi sebelumnya Cacar, TBC, cholera, flu Spanyol, flu babi, Ebola, HIV, AIDS, Zika dan segala macam Tapi karena skala atau cakupan COVID-19 ini unprecedented Dan dia terjadi di zaman di mana teknologi dan layanan kesehatan itu dianggap sudah sangat maju Maka pukulannya terasa berlipat-lipat Nah karena pukulan dari krisis ini terasa berlipat-lipat Saya kira tidak berlebihan jika kita bertanya Tata kelola apa yang akan muncul dari krisis yang kita hadapi sekarang Bisa jadi yang akan muncul adalah tata kelola baru di bidang kesehatan Misalnya kita jadi punya mandat-mandat baru untuk WHO Kita jadi memberikan atau mendesakkan implementing bodies yang lebih mendukung mandat WHO gitu Atau bisa jadi juga tata kelola yang muncul ini di luar bidang kesehatan Misalnya soal kepenagaan kerjaan, soal asuransi, program-program welfare, tingkat negara dan yang lain-lain Saya akan kembali ke sini nanti gitu ya Tapi saat ini saya ingin menggarisbawahi bahwa pertanyaan tata kelola apa Tata kelola global apa yang akan muncul pasca krisis COVID-19 ini penting untuk kita dipikirkan Bukan dalam rangka so-soan futuristik gitu Hebat-hebatan memprediksi duluan gitu Kita perlu memikirkannya karena kita masyarakat sipil global tidak boleh gagal mendesakkan agenda kita Nah kenapa begitu? Karena kalau diperhatikan dengan seksama aneka tata kelola global yang tadi saya sebut di atas Itu punya sifat yang sama yaitu pro-popdog Klausulnya dibuat untuk melindungi dan melancarkan kepentingan pemenang Perang Dunia I, Pemenang Perang Dunia II, Pemenang Perang Dingin gitu Kepentingan negara-negara core bukan negara-negara peri-peri Kepentingan investor dan perusahaan multinasional Kepentingan Wall Street dan bukan Main Street dan seterusnya Nah disini saya ingin mengutip Naomi Klein Dari rangkaian bukunya yang pertama hingga terakhir Ia menggarisbawahi bagaimana kondisi krisis itu menghasilkan shock Dan shock ini ditangani dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru Yang tidak mungkin bisa diterima di masa normal Ia menyebut ini dengan shock doctrine Nah meski kebijakannya biasanya ada di ranah nasional Tapi kalau yang melakukan kebijakan ini adalah negara besar Maka implikasinya terasa secara lintas negara atau bahkan global gitu ya Entah negara-negara lain ini terpaksa Atau diam-diam terpaksa Atau selosaan terpaksa Tapi sebenarnya senang gitu Mereka mengeluarkan kebijakan serupa Atau mendukung tata kelola global baru di bidang itu Naomi Klein menggarisbawahi bahwa selama ini Di tengah krisis dan shock yang paling cepat punya desain penyelamatan Yang siap diajopsi sebagai kebijakan adalah Political establishment dan economic establishment Karena yang selama ini diambil adalah desain para establishment ini Ya jangan kaget kalau tataan global yang kita punya itu Terus memperkuat neoliberalisme dan neokonservatisme Nah Klein mengatakan bahwa it does not have to be like that Pertama masyarakat sipil global juga bisa menesakkan agenda Dan karenanya kalau mereka punya agenda Mereka tidak harus terpaksa menerima satu-satunya agenda penyelamatan krisis Yang dibuat oleh top dogs Nah krisis COVID-19 ini mengungkapkan banyak kelemahan di berbagai tata kelola gitu Pertama seperti yang Pak Muhadi sampaikan tadi Ada kelemahan besar di bidang tata kelola global di bidang kesehatan Kita bisa lihat bagaimana organisasi internasional kita di bidang kesehatan WHO tidak punya korpus gitu ya Tidak punya implementing bodies yang cukup Sehingga layanan kesehatan sangat tergantung pada kebijakan negara Kalau negaranya oke maka penanganan koronanya oke Kalau negaranya nggak oke ya penanganannya tidak oke gitu Peran WHO sesempit knowledge sharing dan koordinasi Dan ini pun sempat terganggu dengan adanya Kepercayaan yang rendah dari beberapa negara anggota Terkait dengan dugaan WHO terlalu dekat gitu ya Dengan perusahaan-perusahaan farmasi besar di Amerika Serikat Nah tata kelola baru di bidang kesehatan apa yang bisa didesakkan gitu Apakah kita ingin WHO yang kekuasaannya lebih besar dari sekarang Sehingga bisa mendesak negara mengambil kebijakan kesehatan yang dibutuhkan gitu Layaknya misalnya WTO bisa mendesak negara untuk melakukan beberapa hal Apakah kita ingin WHO yang perannya komplementer saja dengan negara Misalnya dia in charge di wilayah-wilayah Dimana negara tidak bisa menjangkau atau tidak dipercaya oleh warga Misalnya dia in charge di wilayah-wilayah perang sipil Di kamp pengungsian dan yang lain-lain gitu Atau apakah kita ingin WHO yang perannya melindungi kelompok paling rentan Staples societies, pengungsi, pekerjaan migrant, travelers, orang dengan disabilitas Minoritas etnis agama atau lainnya gitu Tentu kita tidak bisa berharap semua negara bisa seperti Portugal Yang di era krisis ini memberi kewarganegaraan sementara Untuk semua pencari swaka Yaitu dalam maka memastikan layanan kesehatan untuk mereka terpenuhi gitu Terlalu ada sesuatu di tingkat yang lebih tinggi Sehingga we don't have to rely on countries behaving like Portugal Kedua barangkali Mungkin bisa dipercepat Oke, sip Ini udah wrapping up Kedua, tata kelola di bidang asuransi kesehatan Lagi-lagi kita melihat bahwa negara-negara yang punya universal healthcare Itu yang paling tahan terhadap Apa namanya, terhadap krisis ini gitu Jangan-jangan ke depannya kita perlu memikirkan bahwa Apa ya, asuransi kesehatan itu bukan urusan negara Tetapi urusan global Everyone has to have it Karena ketika satu atau banyak negara tidak punya Meskipun yang lain punya Ya, apa, efeknya tetap Tetap berikut ke semua Kemudian ketiga, tata kelola di bidang ketenaga kerjaan Beberapa minggu terakhir Kita melihat pelajaran bahwa negara-negara yang bisa dengan cepat memberi unemployment benefit Baik ke pekerja maupun ke perusahaan Adalah yang paling oke ketahanannya terhadap COVID gitu Mungkinkah kita harus memikirkan soal-soal tenaga kerjaan ini di level global gitu Keempat, tata kelola di bidang iklim Kalau suan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja itu biasanya mengiring negara-negara mengambil kebijakan yang pro-employers Pro-perusahaan besar termasuk di dalamnya fossil fuel companies Bank dan investment dan lain-lain yang rap kaitannya dengan fossil fuel Tapi bisa jadi juga ini justru kesempatan kita mendesakkan green economy gitu ya Saya ingin berhenti di sini Yang ingin saya garis bawahi The idea is limitless gitu Kalau ada waktu bagi kita masyarakat sipil global mendesakkan tata kelola baru Ini waktunya Soal apa tata kelolanya yaitu the idea is limitless Saya tidak punya banyak tawaran Tapi saya justru ingin mendengar aneka ide dari orang-orang lain gitu Tata kelola global macam apa yang bisa kita desakkan Minggu-minggu ini gitu Minggu-minggu COVID-19 ini Kita melihat aneka perilaku egois Selfish gitu ya Tapi kita juga melihat bahwa jauh lebih banyak orang yang nyinyirin Yang protes, yang marah-marah Karena aneka perilaku egois tersebut Minggu-minggu COVID-19 ini kita juga melihat aneka perilaku yang caring Caring towards neighbors, caring towards health workers, caring towards essential workers dan segala macam Sehingga saya kira tidak terlalu utopis membayangkan sebuah tata kelola baru yang basisnya care Yang mungkin lebih utopis adalah membayangkan bahwa orang, bahwa masyarakat sipil global Mau mengorganisir diri secara lebih efektif daripada para top docs mengorganisir diri Buat mendesakkan kebijakan-kebijakan yang melindungi hak pekerja kesehatan Hak pekerja di sektor informal Hak pekerja sektor agrikultur, manufaktur, distribusi dan yang lain-lain Jadi itu saja dari saya Mas Randi, terima kasih Oke, terima kasih Mbak Dike Saya rasa catatan yang menarik ya Mungkin sedikit berbeda dengan Pak Mohadi Mbak Dike mencoba mengajak kita untuk Ada kemiripan sedikit untuk melihat bahwa COVID ini pastinya bukan cuma krisis Bukan hanya krisis kesehatan saja Tapi ini rintas isu Perspektif yang dibawa oleh Mbak Dike adalah Kita harus berhati-hati karena Dalam konteks krisis seperti ini Seperti kejadian-kejadian yang lain Biasanya pasca krisis selalu akan muncul tatanan global baru Dan beberapa peneliti secara kritis melihat bahwa Pasca krisis, kelompok-kelompok pemenang Seringkali dengan kuasanya memaksakan Atau setidaknya membangun tatak lola baru Yang menguntungkan mereka Dan dalam konteks ini jadi penting Kita sebagai masyarakat kejaraan berkembang Punya kepedulian dan menyuarakan suara kita Supaya proses tatak lola pasca krisis COVID ini Adalah tatak lola yang memang bisa menguntungkan Lebih banyak orang Sangat kan tadi yang ditekankan Jangan-jangan kita perlu WHO yang lebih kuat Bisa menguntungkan negara seperti WTO Atau kemudian isu-isu spesifik ke isu-isu marginal Kelompok-kelompok marginal Yang selama ini kayaknya belum ada yang Mengurusi secara serius di level global Begitu Ada beberapa isu-isu yang lain Saya rasa misalkan kita perlu tatak lola iklim Terus kemudian tatak lola tenaga kerja Lagi-lagi isu yang sebenarnya Kelompok negara selatan Kelompok negara berkembang Punya kepentingan di sana Oke, terima kasih Mbak Dike Lanjut terakhir Last but not least Mas Rum, Monggo Waktunya 8 menit ya Mas Rum Bapak Ibu semua terima kasih atas kesempatannya Saya tidak sendiri Kali ini Saya sebetulnya bekerja dalam BIM yang terdiri dari saya sendiri Mas Yunizar Adiputra Dari HI Dan Mas Randi Nandiyatama Dari HI juga yang sekarang Bertugas menjadi moderator Jadi nanti dia mengkritisi karyanya sendiri Nah, yang pertama Judul dari naskah kita Ini sebetulnya naskah Yang kita ajukan kepada Bu Bobi dan Pak Dekan Dan Mas Wawan Mas Udi COVID-19 dan keterbatasan Desain rasional tatak lola Kesehatan global Kami mengambil posisi Teknikalitis ya Di dalam kajian HI Nah, langsung saja Ini kira-kira kita ingatkan lagi Langkah-langkah yang sudah diambil WTO Dalam mengatasi krisis 14 Januari Kok WTO ya WHO World Health Organization Menyujui kesimpulan Awal pemerintah Cina Bahwa tidak ada bukti penularan manusia ke manusia Nah, ini yang bikin geram orang-orang ya Waktu itu 14 Januari 23 Januari Mulai mengakui penularan COVID-19 Ke manusia-ke manusia Dan merekomendasikan Pengawasan ketat di bandara 4 Februari Menyatakan siap untuk berbagi informasi Dengan pemerintah di dunia Tanggal 7 Mulai menyorotin kekurangan global Alat pelindung diri Tanggal 12 Februari Menerbitkan perdomaan perencanaan operasional 24 Februari Menyatakan adanya potensi pandemik 27 mempublikasikan Daftar pertanyaan penting Kepada Menteri-Menteri Kesehatan di seluruh dunia 28 Februari Mempublikasikan laporan Joint Operation WHO dan Cina Tentang COVID-19 Baru 5 Maret Merekomendasikan tes secara masif Dan 11 Maret Mengumumkan status pandemi Luar biasa Ternyata ada gap Jadi mereka bekerja juga tidak cepat Dan disini di awal-awal pada bulan Januari sampai Februari Terlihat betul ada tarik menarik kepentingan Dan WHO nampak sekali Begitu tunduk kepada kepentingan negara-negara Di dunia Termasuk Cina sendiri ya Yang tentu sangat mengkhawatirkan perekonomiannya Bahkan pada 14 Januari masih denial Nah gawatnya WHO ikut-ikutan denial Jadi yang tidak denial itu cuma Hollywood Karena 2011 sudah mempublikasikan Contagion Nanti bisa ditonton filmnya Jadi idealis Hal-hal yang ideal itu cuma ada di Hollywood Yang ada di dunia kita Sebetulnya itu yang terjadi seperti ini Nah ini semuanya karena permasalahan aktor rasional Yang disebut aktor rasional ya tentu harapannya semuanya ideal Tetapi pada kenyataannya ketika berhadapan dengan krisis Ada yang disebut sebagai bandit rasionaliti Orang-orang itu pada akhirnya tidak bisa berpikir rasional Yang bisa dipikirkan itu insting menyelamatkan diri Nah ini insting yang paling primordial Saya juga sering itu menyelamatkan diri Terutama dari deadline Nah kalau ada dari deadline itu saya males-malesan dulu Karena saya mau menyelamatkan kondisi mental saya dulu Nah tata kelola misalnya Di sini WHO Dinilai terlambat dalam mengumumkan status pandemi COVID-19 ya Sudah telat Itu sudah 140 ribu orang terkena Positif Di 114 negara Baru diumumkan Hal yang sama juga terjadi dulu Pada waktu SARS 2002 dan Ebola 2014 Juga ada kritisisme yang sangat besar Kepada Direktur Jenderal Tedros Ardanom G.P.R. Yesus Yang dianggap terlalu lemah Dalam berhadapan dengan Keinginan China ya Nah ini juga Di sisi yang lain Selain tata kelola juga perilaku negara Tadi sudah disampaikan loh Pak Mahadi dan Mbak Dike Permasalahan klasik Stekhan ini nanti Teman-teman bisa baca tulisannya Rahmawati ini Ayu Diasi ya Dan Nandia Tama itu Radi sendiri Permasalahan klasik Stekhan model Dalam model teori permainan ini Negara di dunia Memilih untuk defect alih-alih berburu rusa Yang dagingnya banyak Malah mereka memilih berburu klinci Tidak warak Tidak kenyang Nah ini Uni Eropa misalnya Berburu klinci dengan meninggalkan Itali Bye-bye Itali You are not my friend Lalu negara-negara lain di dunia Juga berebut Mengamankan persediaan obat Dan peralatan Rebutan ya Jadi saling membacak Ekspornya China dibacak Yang mau dikirim ke Indonesia aja Mungkin mau dibeli sama Trump Tidak tahu kita Kelangkaan semakin menjadi Karena alat Ada Pembatasan ekspor Dan Amerika Serikat Terakhir kemarin ya 14 April Mencabut dukungan pendanaan kepada WHO Nah Dulu sebenarnya ada upaya untuk perbaikan Waktu wabah SARS Jadi sebelum wabah SARS itu Sebetulnya Tata kelola kesehatan global Hanya terbatas Pada memberikan anjuran pengawasan Pintu-pintu masuk ke negara Yaitu di ports Airports, reports Dan monitoring atas penyebaran Penyakit menular yang berskala kecil Nah Sehingga ketika ada krisis SARS itu Mereka kemudian terbuka Pandangannya Sehingga ada inisiatif ad hoc Yang dikenalkan pada tahun 2002-2003 WHO misalnya Harus dapat menerbitkan peringatan Pembergian tanpa harus Mendapat persetujuan Terlebih dahulu dari pemerintah Nah ini Sudah ada Mekanisme ini Tetapi kok tidak dilaksanakan kemarin Lalu WHO dapat mempergunakan Sumber-sumber tidak resmi Guna meningkatkan kemampuan Pemantauan penyebaran penyakit Jangan nunggu info dari pemerintah lah Kalau pemerintahnya menutup-nutup info bagaimana Berarti kan harus mencari sumber yang Non-official Misalnya kemarin sumber tentang Tingkat kematian di Jakarta Pemak dinas Pertamanan apa itu ya Pemakaman itu Nah itu kan Sebenarnya sumber-sumber yang non-resmi Sebenarnya bisa digunakan juga Lalu WHO harus mendorong Perubahan sistem pengolahan Kesehatan domestik Ini yang disarankan Dalam Mekanisme ad hoc Kemudian Pada tahun 2005 Maaf Sudah ada Revisi terhadap International Health Regulation Yang mencoba untuk Meningkatkan kapasitas WHO WHO Harus dapat menerbitkan Status darurat kesehatan publik Secara global Atau status kuas padaan internasional Berdasarkan informasi Yang telah digumpulkan Baik sumber resmi Maupun tidak resmi Jadi ini sekarang sudah formal ya Mendapatkan fungsi transformatif WHO Dalam meningkatkan kapasitas Pelayanan kesehatan domestik Didukung dengan menerbitkan Panduan best practices Dan memandatkan fungsi WHO Dalam jaringan antar sistem kesehatan Domestik agar Saling bergitah sama Resilien ya Sama kayak kemarin Kasus Timor Leste Ada yang Timor Leste Pasti tidak Punya kapasitas Untuk mengisolasi Atau menyembuhkan yang COVID itu Lalu ingin dibawa ke Bali Bali menolak ya Nah ini kan Tidak ada Networking Dan hal ini didukung Dengan pengawasan Terus menerus Ini sebenarnya Semuanya sudah formal Tetapi kenapa Kinerja WHO ini lemah Atau tidak bisa Mengimplementasikan Apa yang sudah Dimandatkan Dalam IHR 2005 Nah Kemudian kami berpendapat Bahwa ini semuanya Karena keterbatasan Desain rasional Tata kelola Kesehatan global Jadi Apa itu namanya Di dalam desainnya WHO sendiri itu memang Sudah ada Ketatatan Ketatatan Nah mari kita lihat Apa Apa namanya Dimensi yang kita Teliti Dimensi yang kita Teliti ada lima Membership Tentang Tentang keanggotaan Inklusif Atau eksklusif Lalu scope Centralization Ini tentang Sentralisasi informasi Kontrol Dan juga flexibility Nah ini kami padukan Dengan Independent variables nya Distribution Enforcement Number Dan uncertainty Distribution ini Tentunya tentang Sumber daya Resources Enforcement Tentu tentang Apa itu namanya Implementasi Monitoring Timber Tentang Jumlah Yang terlibat Dan sebagainya Dan uncertainty Nah ini State of behavior Dari negara-negara State of the world Dan Address preference Kira-kira kalau Kombinasinya itu ada 16 Tapi kita tidak Tidak Ingin membahas semuanya Kita hanya Membahas yang cacat-cacat saja Kalau yang sudah baik Ya kita biarkan ya Namanya Pengamat kan begini Enak ya Nah Yang pertama Membership Increase with the Severity of distribution Problem ya Jadi Kalau membershipnya itu Lebih banyak Tentu dia Ingin Sebetulnya mengatasi Problem distribusi Tapi apa yang terjadi Di WHO ya Yang pertama Membership Memang ada Karakteristik semakin Inklusif ya Dulu hanya negara-negara Yang kaya Sebelum tahun 70-an Sekarang Negara-negara berkembang Sudah masuk semua Nah Tetapi Dalam distribusinya Tahun 78 Karena banyaknya Negara berkembang masuk Tentu mereka Menuntut apa yang disebut Sebagai Kesehatan Sebagai Hakkasi manusia Atau Health for all Agenda Nah Kalau begini Maka negara-negara Barat Atau negara-negara Maju Itu akan Terbebani Dengan Kewajiban Mungkin bisa dipercepat ya Bisa-bisa Dengan Dukungan yang Tinggi Sehingga Mereka Alih-alih Memberi dukungan Tetapi malah Mereka Menyalurkan itu Ke Dalam World Bank Jadi lari Dari Kewajiban Yang kedua Skop increase With number Nah Dulu WHO Itu Mekanisme kerjanya Adalah melakukan Intervensi Kalau misalnya Ada negara berkembang Yang terkena Pandemi Atau endemi Maka Mereka mempersembuhi Itu Nah Sekarang bagaimana Kalau misalnya Yang terkena itu negara maju Atau negara kaya Nah Akhirnya Karena ini tidak diatur Sebelumnya Negara-negara yang Maju-maju itu Akhirnya Menutup diri Dan memprioritaskan Kepentingan diri sendiri Lalu Kecatatan yang lain Ada di Kode C2 Centralization Increase with uncertainty Harusnya Kalau Apa namanya State of the world Atau Apa namanya Sifat dari Pandemi ini Adalah hal yang Kita belum ketahui Bersama Unpresident Harusnya Sentralitasnya Sangat tinggi Tetapi WHO justru Menunjukkan Fleksibilitas yang tinggi Tidak Mempercayai Maaf Justru mempercayai Informasi-informasi Yang Ditutup Misalnya Oleh China Dan juga Selalu banyak Memberikan akomodasi Lalu Asymmetry control Increase with Asymmetry of Contributors Nah ini Ketergantungan Kepada negara-negara Kontributor Sangat tinggi Termasuk Sangat-sat Kontributor Yang tinggi Itu Amerika Serikat Dan China Sehingga Kalau WHO itu Sangat bergantung Kepada sumbang Sih negara itu Maka WHO tidak bisa Menjadi lembaga Internasional Yang independen Jadi independensinya Sangat dipertanyakan Nah ini kita Lihat disini Sumbangannya Paling besar memang Amerika Serikat 256 juta Kemudian Disusul Jepang China itu Nomor Nomor Tiga Sekarang Kalau Amerika Serikat Cabut China jadi Nomor Dua Jepang Jadi Nomor Satu Indonesia Kira-kira Empat Jutaan Empat Juta Dolar Kira-kira Kalau dibanding Dengan ASEAN Lebih Paling Banyak Kalau Dengan India Kalah Ini Korea Selatan Saya tulis Ini Karena Banyak Banyak Yang Suka Korean K-pop Biasanya Saya suka Ditanya Mas Kalau Korea Gimana Mas Kalau Korea Gimana Ya Sudah Kita taruh Sini Korea Selatan Lalu Keterbatasan Anggaran Itu Menjadikan Problematik Disini Karena Selama ini WHO Akhirnya Mencari Dengan Cara Fundraising Disini Misalnya Bill and Millie Dugage Menyumbang 8% Dari total Anggaran Pada 2019 Nah Yang terakhir Yang kami Temukan adalah Flexibility Malah Justru Decrease With Number Ini Tetapi Harusnya Decrease With Number Nah WHO Numbernya Atau Membernya Banyak Tetapi Flexibility Malah Naik Nah Ini Hal Yang Bertolak Belakang Harusnya Kalau Membership Tambah Banyak Seperti Uni Eropa Misalnya Dengan European Enlag Tentunya Harus Lebih Legal Formal Aturannya Itu Jadi Berkekuatan Hukum Atau Setidaknya Efektif Secara Politik Nah Saya kira itu Sehingga Kesimpulan Kita WHO Itu Atau Tata Kelola Global Global Governance Dalam Hal Kesehatan Di Dunia Kita Yang Kita Kenal Sekarang Itu Itu Cata Dalam Lima Hal Yaitu Pada Kode M1 S1 V2 C2 Dan F3 Seperti Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Terima kasih Kalau Mau Baca Saya Mereferensikan Beberapa Hal Ini Termasuk Tulisannya Rahmawati Ayude Dan Randi Wenan Giatama Silahkan Menuju ke The Conversation Terima 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 Mas Rum Atas Analisisnya Referensi Yang Terakhir Itu Tidak Menurut saya Hal yang Sangat Menarik Tadi Disampaikan Terakhir Mas Rum Ternama Analisasi Yang Sangat Kritis Terhadap WHO Gitu Ya Saya Catat Disini Ada Beberapa Banyak Kontradiksi Yang Terjadi Di WHO Yang Akhirnya Berkontribusi Pada Lemahnya Kemampuan WHO Untuk Memfasilitasi Apa Kerjasama Penanganan Terhadap COVID Ini Salah Satu Beberapa Yang Saya Catat Misalkan WHO Tingkat Kebergantungan Keuangannya Pada Negara-negara Besar Membuat Mereka Tidak Bisa Independen Itu Satu Terus Kemudian WHO Terlampau Flexible Dengan Anggotanya Yang Banyak Alih-alih Alih-alih Memperketat Aturan Tapi Malah Jadi Flexible Terakhir juga WHO Ini Punya Karakter Kelemahan Yang Tidak Independen Dan Sangat Bergantung Pada Informasi Negara-negara Pesertanya Dan Ini Menjadi Masalah Serius Dan Terjadi Memang Dalam Kondisi COVID Kemarin Keputusan WHO Yang Sangat Bergantung Pada Informasi Di Cina Alih-alih Melakukan Inspeksi Independen Itu Membuat Proses Statement Pandemi Ini Menjadi Agak Mundur Saya rasa Catatan Yang Menarik Terima Kasih Tiga Pembicaraan Nanti Mungkin Ada Beberapa Statement Bisa Diberikan Misalkan Nanti Saya Nggak Tahu Mas Yudi Mau Memberikan Komentar Atau Tidak Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Saya Coba Kumpulkan Pertanyaan Pertama Mungkin Hal Yang Mendasar Dan Bisa Direspon Oleh Semua Pembicara Gitu Ya Satu Pertanyaan Yang Paling Mendasar Ini Adalah Apakah Krisis Global Governance Merefleksikan Resurgence Of Westphalian State Model Dalam Konteks Dunia Bukan Internasional Kan Seringkali Kita Membayangkan Dunia Makin Terglobalisasi Peran Negara Itu Makin Berkurang Digantikan Oleh Organisasi Internasional Terus Kemudian Aktor Negara Apakah Kemudian Kondisi COVID-19 Ini Memperkuat Balik lagi Bahwa Negara Itu Formidable Bagaimana Pendapatnya Pak Muhadi Badike Atau Masro Mungkin Singkat 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 Nanti Soalnya Ada beberapa Pertanyaan Yang lain Terima kasih Pak Muhadi Dulu Halo Pak Muhadi Ada pertanyaan Ini Mungkin Bisa Dijawam Singkat 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 Ya Pertanyaannya Pertanyaannya Adalah Apakah Krisis Global Governance Ini Merefleksikan Resurgence Of Westphalian Nation State Gimana Kalau Mbak Dike Dulu Mbak Dike Oke Terima kasih Atas pertanyaannya Ini disclaimer Dulu Di Departemen Kami Saya Mengaku Diri Orang Yang Murta Dari Ilmu HI Jadi Saya Kira Jawaban Pak Muhadi Dan Masro Harus Diambil Dengan Lebih Serius Daripada Jawaban Saya Tapi Yang ingin Saya Katakan Adalah Saya Kira Westphalian Order Tidak Pernah Se Apa Ya Se Melemah Itu Khusususnya Untuk Khususnya Di bidang-bidang Tentu Gimanapun Negara Adalah Panamanya Aktor Yang Secara Sah Memegang Monopoli Penggunaan Kekerasan Terima kasih Mas Randi Saya Kira Di dalam Studi HI Ada Beberapa Sekolah Yang Berbeda Nah Realisme Selalu Melihat Bahwa Negara Bangsa Itu Kira-kira Yang Paling Berperan Jadi Apapun Bentuk Global Governance Itu Semuanya Desain Rasional Jadi Kira-kira Sama Rasional Dengan Liberal Institution Masih Melihat Bahwa Tata Kelola Global Misalnya WHO WTO Dan Sebagainya Adalah Extensi Dari Kepentingan Negara Nah Di Sisi Yang Lain Ada Sekolah Seperti Konstruktivis Yang Pertaya Bahwa Ide-ide Normatif Itu Semestinya Yang Menjadi Dasar Dari Apa Namanya Tata Kelola Global Jadi Orang-orang Seperti Ampli Dunan Seperti Pak Muhadi Dan Mas Yunizar Adeputra Nah Itu Orang-orang Yang Bergerak Sebagai Epistemic Community Untuk Membuat Satu Tata Kelola Global Yang Baru Against Nuclear Weapon Dan Sudah Diakui Dunia Mendapat Nobel Tahun 2017 Nobel Perdamaian Ternyata Ada Banyak Orang Dan Ada Banyak Pendapat Yang Berbeda Tetapi Saya Pribadi Melihat Memang Peran Negara Ini Masih Kuat Di Beberapa Tempat Kalau Negaranya Kuat Jadi Kalau Negaranya Efektif Dia Pasti Akan Berpikir Sebagai Aktor Rasional Dia Akan Memainkan Game Teori Dan Kalau Negaranya Tidak Kuat Seperti Misalnya Failed State Maka Satuan Politik Terkecil Yang Akan Ambil Peran Jadi Yang Paling Kuat Disitu Siapa Misalnya Di Somalia Yang Paling Kuat Warlords Mungkin Warlords Akan Perang Melawan Covid Kalau Di Terima Yang Bagus Soal Yang Paling Dulu Mungkin Saya Jawab Begini Dulu Beberapa Minggu Terakhir Ini Kita Melihat Banyak Inisiatif Warga Kita Merasa It's Horming Senang Mendengar Semua Itu Tapi Kita Lupa Merasa Sedih Inisiatif Warga Yang Begitu Banyak Itu Menunjukkan Ketidak Siapan Tidak Siapan Tatanan Global Itu Sehingga Warga Harus Step Up Sehingga Nanti Kalau Krisisnya Selesai Alih-alih Kita Kemudian Euforik Kembali Ke Ke Kehidupan Masing-masing Dan segala Macam Yang Perlu kita Ingat Adalah Menyentil Negara Menyentil Tatanan Global Dan segala Macam Mengatakan Kamu Kemarin Tidak Begus Kita Sekarang Semua Ini Bisa Keluar Dari Krisis Ini Karena We The Civil Society Step Up Inisiatif Warga Ini Harus Bisa Terjumpa Kayaknya Ini Mbak Apa Ekonya Laptopnya Pak Bukhadi Bentar Akhirnya Oke Yang ingin Aku katakan Adalah Inisiatif Warga Ini Harus Bisa Translated Into Meaningful Bargaining Power Jadi Negara Enggak Boleh Lupa Bahwa Kita Semua Bisa Keluar Dari Krisis Itu Bukan Karena Negaranya Becus Bukan Karena Negaranya Siap Tapi Karena Warga Negara Di Masing-masing Negara Dan Di Tataran Global Itu Mengambil Fungsi-fungsi Yang Tidak Dijalankan Dengan Baik Oleh Negara Mengisi Ruang-ruang Kosong Yang Ditinggalkan Oleh Negara Dan Global Governance Jadi Ini Dulu Kita Nggak Boleh Lupa Banking On Our On Our Inisiatives Kita Mengubah Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Ini Menjadi Posisi Tawar Nah Kemudian Tata Keluar Global Apa Yang Mau Didesakkan Terlebih Dahulu Apakah Di Bidang Ketenaga Kerjaan Apakah Perlindungan Kerja Apakah Di Bidang Lain-lain Saya Kira Ini Kita Sesama Warga Global Itu Yang Kemudian Harus Saling Berbicara Tapi First And Foremost Jangan Lupa Menerjemahkan Apapun Inisiatif Kita Ini Menjadi Posisi Tawar Vis-a-vis Negara Jangan Nanti Begitu Sudah Selesai Social Distancing Kita Kemudian Do The Bucket List Yang Ada Di Kita Tulis Di Instagram Story Itu Kita Akan Kepantai Kita Akan Begini Dan Segala Macam No Jangan Itu Dulu Tapi Desakan Dulu Buat Bahwa Kita Kemarin Cuman Bisa Kita Kemarin Cuman Bisa Sukses Karena Para Pekerja Informal Misalnya Rela Untuk Melakukan ABCD Apa Namanya Para Pekerja Kesehatan Atau Tensiunan Pekerja Kesehatan Atau Mahasiswa Fakultas-fakultas Kedokteran Di Amerika Serikat Dan lain-lain Itu Mau Tanpa Dibayar Berinisiatif Untuk Memberikan Layanan Kesehatan Kemudian Para Kasir Para Penjaga Toko Para Pekani Dan segala macam Juga Mau Risk Their Lives Untuk Tetap Menjalankan Roda Ekonomi Jadi Aneka Hal itu Dulu Harus Didesakan Saya Tidak Bisa Bilang Mana Yang Paling Realistis A Green New Deal Itu Sudah Ada Jadi Kalau Dari Desain Barangkali Itu Yang Sudah Paling Siap Tapi Lagi-lagi Apakah Itu Yang Menjadi Perhatian Masyarakat Global Kan Terlalu Di Dalam Masyarakat Global Itu Juga Saling Tawar Menawar Jangan-jangan Buat Semua Orang Yang Lebih penting Sekarang Adalah Semua Negara Harus Menjamin Apa Namanya Asuransi Kesehatan Bagi Seluruh Warganya Atau Perlindungan Bagi Tenaga Kerjanya Terima kasih Mbak Dike Tertama Catatannya Memang Ini Untuk Tidak Berharap Untuk Happy-happy Dulu Tapi Sadar Bahwa Ada agenda Besar Yang Harus Kita Dorong Dan Itu Tergantung Dari Apa Bisa Jadi Berangkat Dari Hal Yang Praktikal Mana Yang Paling Sayable Secara Teknikal Sudah Platformnya Atau Ini Ya Mana Yang Memang Secara Consent Paling Luas Paling Overarching Terima kasih Mbak Dike Ini Saya bergerak Saya gak tau Pak Muhadi Sudah Bisa Gak Merespon Hai Pak Muhadi Aku itu Bisa Tapi Kadang-kadang Kalian Hilang Oh Kalian bisa Dengar Bisa Bisa Sekarang Bisa Pak Muhadi Ya Jadi Terkait Pertanyaan Reafirmasi Apa Kekuasaan Negara Tadi Memang Apa yang terjadi Sekarang Seolah-olah Mencerminkan Itu Dan itu Di dalam Jangka pendek Masing-masing Negara Atau Setidak-tidaknya Para pemimpin Merasa Itu Adalah Kebijakan Yang paling Tepat Yang mereka Lakukan Dengan Melakukan Lockdown Dengan Melakukan Semua Pembatasan Pembatasan Dan Sebagainya Dan Tetapi Persoalannya Adalah Kita Berbicara Tentang Sebuah Kasus Yang memiliki Karakter Sebagai Karakter Global Yang kita Sebut dengan Global Risk Nah Ini Mau tidak Mau dengan Karakter Global Ini Kita tidak Bisa Berbicara Tentang Sebuah Penanganan Resiko Global Melalui Sebuah Institusi Yang Terbatas Pada Kemahupan Negara Sebut Sebut Misalkan Begini Amerika Membuat Keputusan Untuk Mengatasi Persoalan Ini Dengan Mengeksklusi Dirinya Mungkin Di dalam Jangka Pendek Seolah-olah Akan Bisa Dilakukan Tetapi Di dalam Kehidupan Jangka Panjang Ini Jelas Tidak Akan Sustainable Karena Bagaimana Juga Amerika Pasti Akan Masih Bergantung Dengan Negara Lain Dan Juga Lalu Lintas Bukan Hanya Orang Tetapi Barang Dan Sebagainya Itu Juga Membawa Ancaman Ancaman Yang Menyebabkan Kebijakan Itu Tidak Bisa Dipertahankan Nah Juga Persoalannya Juga Tidak Bisa Dilakukan Dengan Sekedar Menggunakan Satu Kebijakan Untuk Menyelesaikan Semua Persoalan Persoalan Inekualitas Seperti Yang Selama Ini Terabeikan Ketika Kita Bicara Tentang Penanganan Kasus Corona Ini Berbasis Negara Nasional Dengan Cara Mengunci Negara Masing-masing Tetapi Seperti Kasus Singapura Misalkan Sebagai Sebuah Negara Yang Menjadi Model Yang Paling Efektif Ternyata Menyesakan Satu Persoalan Migrant Worker Di Dalam Masyarakat Di Singapura Yang Hidup Di Dalam Selam Ataupun Di Dalam Lingkungan Yang Tidak Sehat Juga Bagaimana Juga Jadi Artinya Kita Mungkin Seperti Digambarkan Oleh Banyak Berita COVID-19 Ini Telah Memunculkan Otoritarianisme Otoritarianisme Baru Tetapi Ini Bukan Respon Yang Sustainable Jadi Seolah-olah Ini Menunjukkan Negara Semakin Kuat Tetapi Sebenarnya Itu Tidak Sustainable Mengenai COVID-19 Ini Dengan Cara Meningkatkan Kapasitas Negara Apa Kekuasaan Negara Berarti Kita Kembali Kepada Era Di Dalam Sejarah Dimana Negara Itu Seolah-olah Menyiliki Semua Persoalan Tetapi Konsekuensinya Adalah Banyaknya Pembatasan Pembatasan Termasuk Pembatasan Sosial Politik Dan Ekonomi Yang harus Dihadapi Oleh Masyarakat Sehingga Government Governance Of the Global Health Bukan Lagi Menjadi Sebuah Sarana Untuk Mengatasi Persoalan Tetapi Merupakan Lebih Merupakan Sebuah sarana Untuk Governmentality Sebuah sarana Untuk Mengawasi Mengatur Maupun Mengendalikan Masyarakat Terima kasih Pak Contohnya Sudah Menyelesaikan Atau Mengurangi Betul-betul Dampak Covid Di Negaranya Tapi Kalau Dia hanya Bisa Dikelola Di Negara Situ Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Terutama Pada Risiko Second Wave Kalau Negaranya Hanya Fokus Ke Negaranya Ancaman Itu Bisa Jadi Datang Dari Luar Jadi Governance Level Global Jadi Sangat Penting Supaya Sretnya Bisa Di Bisa 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 Mau maaf Saya menit ya Pak Mohadi Atau Pak Mohadi Ingin Bicara Lagi Ada Satu Pertanyaan Lagi Sebenarnya Yang Dari Untuk Mas Rum nih Tawaran yang Konkret Apa ya Mas Terkait Dengan Ini Kalau Mas Rum tadi Mengatakan Independensi WHO Dari Negara-negara Penyumbang Itu kan Sangat Besar Dan Itu Jadi Masalah Apakah Keterlibatan Swasta Misalkan Itu Bisa Bisa Mengatasi Atau Atau Malah Sebenarnya Akan Memunculkan Komunikasi Baru Kira-kira Gimana Mas Ya Terima kasih Mas Randy Ini Nanti Mas Yudi Mungkin Bisa Membantu Juga Ya Menurut Saya Bisa Itu Jadi Kami Kan Punya Lima Konjentus Yang Apa Namanya Kita Kritisi Coba Saya Cek Disini Bisa Dishare Enggak Ya Kondumannya Bisa Dibesarkan Ya Baik Pak Muhadi Halo Randy Saya Share Disini Independensi Itu Bisa Dicapai Buktinya Di Dalam Beberapa Hal WTO Itu World Trade Organization Bisa Cukup Independen Jadi Ini Semuanya Tergantung Pada Desain Yang Dibuat Di Institusi Itu Jadi Desain Itu Dibuat Oleh Mereka Yang Terlibat Di Dalamnya Di Dalam WTO Juga Semuanya Berkepentingan Tetapi Mereka Bisa Membuat Rule Of The Game Yang Jelas Jadi Pertama Misalnya Negara-negara Maju Yang Menarik Dan Mengalihkan Bantuan Kesehatan Dari WHO Ke World Bank Karena Conjunctur Yang Cacat Adalah Membership Increase With The Separation Of Distribution Problem Kita Bisa Membuat Skema Yang Lebih Legal Formal Jadi Aturan Yang Jelas Dan Negara-negara Itu Tetap Memberikan Bantuan Ya Tetap Semuanya Ke WHO Alih-alih Dialihkan Kepada World Bank Atau ASEAN Development Bank Atau Bank-bank Yang Lain Lalu Skop Increase Desain Ulang Yaitu Dengan Misalnya Pemberian Intervensi WHO Kepada Negara Yang Bermasalah Itu Bukan Hanya Pada Saat Terjadi Endemi Atau Pandemi Selama Ini Kan Itu Yang Terjadi Nah Sekarang Diganti Skoop Kerjasamanya Itu Membangun Sustainabilitas Sistem Pelayanan Kesehatan Di Negara-negara Yang Miskin Atau Berkembang Nah Ini Bisa Membantu Dengan Banyak Dan Itu Bukan Hanya Kuratif Tetapi Sangat Preventif Dan Meningkatkan Preparedness Dari Negara-negara Berkembang Negara Maju Juga Iya Sekarang Ini Kan Mereka Keteteran Terkena COVID-19 Pandemi Ini Kan Karena Mereka Tidak Memperkirakan Bahwa Pandemi Ini Akan Muncul Dari Sesama Negara Maju Yang Lain Juga Jadi Tidak Sanggup Mereka Melakukan Intervensi Mau Intervensi Orang-orang Kaya Itu Mahalnya Minta Ampun Yang Ada Di Negara-negara Maju Lalu Asymmetry Control Increase With Asymmetry Of Number Ini Juga Bisa Diselesaikan Dengan Tadi Yang Saya Bilang Apa Namanya Desain Yang Lebih Legal Formal Jadi Berapapun Sumbangannya Tetap Vot Itu Equal Dan Sebagainya Memang PBB Sendiri Tidak Equal Ada Lima Negara Yang Punya Veto Dan Sebagainya Nah Lalu Keterbatasan Lagi Centralization Increase With Uncertainty About State Of The World Ini Ada Contoh Yang Sangat Sentral Dan Tidak Ada Yang Menyalahi Contohnya Antarctic Treaty Ada Yang Rebutan Disitu Teritorialnya Amerika Teritorialnya Inggris Teritorialnya New Zealand Di Antarctic Mereka Bisa Melakukan Sentralisasi Di Atas Apa Namanya Atas Benua Yang Kita Belum Tahu Disitu Ada Apa Lalu Flexibility Increase With Number Ini Lagi-lagi Jelas Kepemimpinan Dan Tata Kelola Birokrat WHO Birokrat WHO Birokrat Halus Lebih Lebih Independen Banyak Sekali Kritik Sekarang Menyebutkan Bahwa Para Birokrat Di Dalam WHO Lebih Tunduk Kepada Para Donor Tadi Dikatakan Apakah Swasta Bisa Diajak Bisa Bisa Banyak Dengan Model Crowdfunding Bisa Lalu Dengan Membuka Kontribusi Voluntarily Yang Jangan Project Based Pembiayanya Itu Jangan Project Based Kalau Pembiayanya Project Based Nanti Hanya Melakukan Apa Yang Diminta Donor Artinya Jadi Sama Juga Nanti Kembali Lagi Tidak Independent Jadi Yang Membuat Kerangka Acuannya Working Plannya Itu WHO Sendiri Jangan Donor Saya Kira Itu Mas Randi Terima Kasih Rom Terutama Tadi Kementarnya Untuk Bisa Jadi Solusinya Membuat Bentuk WHO Yang Lebih Legat Formal Independensi Birokrat Terus Kemudian Format Crowdfunding Saya Mengundang Mas Yudi Mas Yudi In Share Komentar Nggak Monggo Mas Makasih Mas Randi Cuma In Menambahkan Sedikit Terkait Kata Nama Saya Disebut Sebut Mungkin Saya Harus Memberi Komentar Saya Memang Mengerjakan Itu Bersama Dengan Mas Ruman Mas Randi Juga Saya Kira Pertanyaan Penting Adalah Soal Bagaimana Membangun Organisi Yang Kira-kira Bisa Efektif Merespons Krisis Seperti Ini International Health Regulation 2005 Itu Memang Sebetulnya Model Instrumen Perjanjian Internasional Atau Aturan Internasional Yang Lebih Mirip Dengan Konvensi Konvensi Dengan Lingkungan Dan Konvensi Dengan Hak Daripada Konvensi Atau Traktat Tentang Perdagangan Kalau Dalam Konteks Perdagangan Enforcement Dan Compliance Jadi Lebih Mudah Dicapai Ketika Ada Mekanisme Retaliasi Dan Segala Macam Tetapi Dalam Konteks Human Rights Misalnya Itu Menjadi Lebih Menantang Kalau Dalam Perdagangan Ada Yang Curang Ada Yang Defect Yang Satu Tinggal Juga Defect Sehingga Mereka Berdua Rugi Tapi Kalau Dalam Human Rights Masa Satu Negara Melanggar Human Rights Saya Juga akan Melanggar Human Rights Negara Saya Tidak Ada Mekanisme Retaliasi Tidak Bisa Berlangsung Saya Kira Itu Mungkin Terjadi Juga Dalam Konteks Ini IHR Itu Memastikan Dua Soal Informasi Dan Soal Kapasitas Informasi Artinya Informasi Harus Diseminasi Informasi Di Situasi Krisis Apalagi Di Awal Sebelum Ada Critical Juncture Menyebabkan Virus Itu Harus Sudah Ada Mekanisme Yang Memastikan Bahwa Negara Berbagai Informasi Mengenai Itu Dan Salah Satu Kritik Kemarin Informasi Ini Lambat Di Respons Dan Bahkan Terkesan Ditutupi Oleh Pemerintah Cina Di Awal Yang Kedua Soal Kapasitas Membangun Kapasitas Negara Dalam Menangani Pandemi Krisis Global Nah Ini Yang Juga Menarik Sebetulnya Sedikit Komentar Soal Peran Negara Tadi Saya Setuju Bahwa Negara Tidak Pernah Hilang Tetapi Hanya Saja Kalkulus Ini Sedikit Berubah Karena Biaya Untuk Melakukan Komparmentarisasi Atau Menutup Diri Itu Jadi Lebih Besar Saja Karena Struktur Ekonomi Global Yang Mengatur Demikian Rupa Sehingga Penutupan Diri Itu Jadi Lebih Berbiaya Bagi Negara Sehingga Keputusan Keputusan Untuk Misalnya Mengambil Kebijakan Brastis Menutup Perdagangan Menutup Penerbangan Dan segala Macam Itu Menjadi Pertimbangan Yang Harus Di Imbangi Dengan Pertimbangan Kesehatan Tadi Sehingga Di Awal Di Awal Itu Ada Beberapa Negara Bahkan Mungkin Termasuk Indonesia Yang Mendownplay Covid Ini Dan Justru Mempromosikan Pariwisata Di Awal Sehingga Soal Apa Namanya Biaya Tadi Membuat Insentif Negara Untuk Defek Dari Aturan Membagi Informasi Early Information Tentang Virus Ini Nah Apa Yang Bisa Dilakukan Sebetulnya Ada Beberapa Mekanisme Yang Saya Bisa Dipikirkan Misalnya Yang Jadi Masalah Setelah Awal Spread Itu Karena Negara Sebagai Organisasi Yang Punya Resource Besar Tetapi Juga Cenderung Lambat Mengambil Respons Dan Mungkin Dia Juga Punya Insentif Untuk Menutupi Beberapa Hal Demi Keberlangsungan Rejin Dan Saya Kira Salah Satu Yang Bisa Didorong Adalah Keterlibatan Dari Aktor Pernah Negara Terutama Masyarakat Supil Dalam Sebenarnya Selain Negara Boleh Juga Masyarakat Supil Melaporkan Kalau Ada Kecurigaan Wabah Kepada WHO Kemudian Di Investigasi Oleh WHO Kemudian Dari Sana Mungkin Bisa Mengambil Tindakan Masalahnya Adalah Tidak Semua Negara Di Dunia Ini Punya Ruang Memberi Ruang Yang Leluasa Bagi Civil Society Untuk Bisa Memainkan Perannya Secara Optimal Dan Conteks Cina Misalnya Kita Atau Punya Akses Ke Organisasi Internasional Untuk Melaporkan Kecurigaan Adanya Wabah Yang Melanda Jadi Ini Bisa Jadi Apa Namanya Pertimbangan Juga Bagaimana Artinya Isu Soal Kesehatan Ini Tidak Lagi Harus Kalau Kita Pake Teori Securitization Kesannya Hanya Negara Yang Bisa Mendesiklasi Sebuah Isu Menjadi Security Padahal Sebetulnya Di era Sekarang Harusnya Kita Bisa Mendorong Apa Namanya Peran Masyarakat Juga Yang Lebih Luas Untuk Bisa Melakukan Yang Disebut Speech Act Mencapai Kondisi Security Dengan Lebih Mungkin Bisa Jadi Lebih Jujur Satu Yang Bisa Kita Capai Adalah Bagaimana Melibatkan Secara Institusional Melibatkan Laporan Laporan Dari Masyarakat Sipil Itu Untuk Bisa Menjadi Basis Untuk Investigasi Sama Seperti Kalau Kita Apa Namanya Perhatikan Beberapa Rajim Yang Memberikan Saya Tau Rajim Soal Kejahatan Kemanusiaan Berat Misalnya Itu Bisa Dilaporkan Misalnya Di Informasikan Oleh Aktor Non Negara Dan Segala Sehingga Ini Bisa Jadi Yang Kedua Saya Kira Yang Bisa Dilakukan Meniru Mekanisme Traktor Kelingkungan Yang Sebetulnya Basisnya Tetap Voluntary Tetapi Didesain Sedemikian Rupa Sehingga Negara Jadi Punya Insetif Untuk Comply Di Apa Namanya Paris Conference Itu kan Ada Saya lupa Istilahnya Mungkin yang lain Bisa Bisa Memberitahu Semacam Pledge Dari Negara Apa Yang Dia Mau Lakukan Selama Berapa Tahun Kedepan Untuk Mencapai Target Apa Target Nya Dibuat Sendiri Kemudian Measures Nya Juga Disiapkan Dan Dilaporkan Setiap Tahun Atau Dalam Konteks Human Rights Ada Universal Theory Review Human Rights Sehingga Ada Mekanisme Voluntary Tetapi Juga Terus Menurus Saya Tahu Di Di Dalam Mekanisme Kesehatan Sejauh Apa Mekanisme Ini Bisa Berjalan Meskipun Tidak Ada Enforcement Kemudian Institutional Design Yang Seperti Ini Saya Kira Bisa Membantu Memberi Transparansi Soal Kapasitas Kesehatan Sebuah Negara Untuk Bisa Respon International Transfer of Disease Selama Ini Meskipun Punya Uang Negara Jadi Tidak Punya Tentu Semua Negara Saya Tahu Kesehatan Itu Dalam Anggaran Negara Negara Ada Di Urutan Keberapa Misalnya Dari Prioritas Nasional Dan Setiap Negara Mungkin Bisa Jadi Beda Dengan Adanya Upaya Untuk Mendorong Transparansi Yang Lebih Intensif Dan Lebih Ini Tadi Mungkin Bisa Jadi Membantu Meningkatkan Compliance Negara Negara Saya Kira Mungkin Itu Thank you Mas Yudi Saya Rasa Catatan Yang Menarik Bahwa Kemudian Perlu Juga Misalkan Peran Civil Society Jika Memang Negara Kurang Bisa Berkurang Banyak Dan Yang Terakhir Bisa Jadi Desainnya Ini Perlu Memberikan Insentif Buat Negara Untuk Bisa Melakukan Banyak Hal Ada Satu Pertanyaan Terakhir Saya Tahu Mungkin Bisa Direspon Pak Muhadi Atau Badiki Atau Mas Rum Isu Yang Menarik Misalkan Saat Ini Ada Konflik Narasi Antara Pentingnya Menjaga Kesehatan Global Governance Aspek Kesehatan Versus Narasi Pelindungan Ekonomi Di tingkat Global Dan itu Seringkali Menjadi Konteks Semacam Pilihan Either or Trump Misalkan Kan Selalu Ada Narasi Negara Harus Dibuka Yang Berlawanan Dengan Para Governor Gubernur Negara Bagian Yang Mendorong Supaya Enggak Kesehatan Lebih Dahulu Yang Harus Di Utamakan Dalam Konteks Ini Peran Global Governance Kesehatan Perlu Bagaimana Saya Kira Perspektif Ekonomi Dan Perspektif Keamanan Manusia Perspektif Kesehatan Itu Hanya Berbenturan Jika Kita Memutuskan Membenturkannya Jadi It Can Be Dua Apa Ya Dua Topik Dua Wacana Yang Saling Mendukung It Can Be Dua Wacana Yang Saling Mengkontraskan Saling Saling Meniagakan Saling Menegasikan Tergantung Pilihan Jadi It's not Buat Saya Itu Tidak Apa Ya Sesuatu Yang Inherently Bertentangan Atau Inherently Saling Mendukung Tetapi Tergantung Bagaimana Konstruksi Dari Para Aktor Bagaimana Aktor Aktor Internasional Aktor Nasional Melihat Dirinya Melihat Dirinya Sendiri Identitasnya Apa Dan Kemudian Melejemahkannya Kedalam Kedalam Bentuk Kebijakan Mungkin Mas Rum Dulu Nyambung Terima kasih Mbak Dike Saya Kira Banyak Negara-negara Di dunia Yang Ekonominya Hancur Hancur Luluh Lantak Tapi Bisa Bangkit Lagi Setelah Perang Jepang Bisa Bangkit Kemudian Hancur Korea Selatan Oleh Mac Arthur Disebut Ini Bangsa Ini Mungkin Tidak Bisa Bangkit Lagi Sampai 100 Tahun Tapi Belum Sampai 100 Tahun Sudah Jadi Negara OECD Jadi Menurut saya Ekonomi Kalau Hancur Tidak Apa-apa Tapi Kita Semua Tidak Bisa Menggantikan Orang-orang Yang Kita Kasihi Yang Meninggalkan Kita Terima 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 Diskusi Yang Mendekati Mungkin Masa-masa Jumatan Sangat Moral Tapi Catatan Yang Memang Penting Ekonomi Bisa Hancur Tapi Orang Yang Kita Cintai Tidak Harus Hilang Terima Kasih Ini Tanya Jawabannya Beberapa Inset Yang Sangat Menarik Dari Baik Pak Muhadi Mbak Dike Dan Mas Yudi Saya Ingin Merangkum Beberapa Catatan Penting Mungkin Ada Tiga Atau Empat Catatan Bahwa Kita Tidak Bisa Melihat Fenomena Covid Ini Sebagai Masalah Spek Kesehatan Tapi Ini Juga Masalah Global Dan Butuh Keseriusan Dalam Tata Kewola Global Governance Dalam hal ini Satu Kedua Mbak Dike Mengingatkan Lagi Kita Harus Berhati-hati Karena Kondisi Krisis Seperti Ini Punya Kecendurungan Untuk Memunculkan Tata Kewola Yang Baru Dan Jadi Kepentingan Buat Negara-Negara Berkembang Negara-Negara Selatan Untuk Bersuara Berkontribusi Pada Desain Tata Kepentingan Berikutnya Yang Harapannya Jauh Lebih Solidar Menekankan Solidaritas Berkepenting Apa Apa Ya Dan Juga Mementingkan Kelompok-kelompok Marginal Itu yang Saya catat Dari Bali Dan Last Menulis Saya catat Juga Dari Mas Rum Penting Juga Untuk Menangani Dan Melihat WHO Dengan Lebih Kritis Terutama Dalam catatannya Ketergantungan Dengan Negara-negara Apa Maju Terus kemudian Ketidak Independensi Yang WHO Yang perlu Jadi catatan Juga Dalam Konteks Ini Yang Disambung oleh Catatannya Mas Yudi Makanya Jadi penting Untuk Memperkuat Independensi Ini Bisa jadi Perkuat Keterlibatan Civil Society Organisasi Organisasi Pemerintah Dan Juga Memberi Insentif Jadi Reformasi Tata Kewala Yang Memunculkan Insentif Supaya Orang Berkomitmen Pada Isu Lingkungan Saya rasa Ini Juga Yang Produktif Semoga Bisa Menambah Pengetahuan Teman-teman Sekali lagi Saya menutup Rangkaian Panjang Diskusi Dari Visipol Dari Minggu Pertemuan Pertama Sampai Minggu Terakhir Terima Kasih Semoga Diskusi Yang Disampaikan Oleh Visipol Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Put Terus Ini Atau Pantau Visipol Dengan Inisiatif-inisiatif Yang Lain Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih